Hujan deras mengguyur Korea Selatan termasuk wilayah ibu kota, Seoul pada Senin sore. Akibatnya banjir terjadi di sejumlah wilayah. Dilansir kantor berita Yonhap, Senin, tanggal 8 Agustus tahun 2022, Seoul Selatan menerima debit hujan lebih dari 100 mm per jam. Karena itu, kereta bawah tanah terpaksa berhenti, dan menyebabkan pemadaman dan penduduk di daerah dataran rendah mengungsi untuk keselamatan. Perdana Menteri Handak-su memerintahkan instansi terkait untuk tetap waspada dan melakukan yang terbaik untuk mencegah penyebab dan kerusakan properti di daerah berisiko tinggi. Administrasi Meteorologi Korea, KMA, mengeluarkan peringatan hujan lebat di seluruh ibu kota dan kota pelabuhan barat Incheon serta bagian utara Provinsi Gyeonggi yang mengelilingi Seoul dan Provinsi Gangwon Utara.